tulung 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 weng 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 Hai Assalamualaikum ya ini adalah lampu remote inframerah terbuat dari beberapa komponen bekas yaitu botol bekas fitting lampu komponen elektronik dan kabel power ya selanjutnya adalah video cara menggunakan alat ini bisa dilihat Oke yang pertama kita butuhkan adalah remote TV ini sembarang remote bisa digunakan kayaknya kalau saya menggunakan remote Indovision nah ini adalah cahaya inframerah saat dipancarkan ke kamera seperti ini nah selanjutnya kita coba lampu kita nyalakan ke kabel power dari sumber PLN saat dimulai dinyalakan lampu akan menyala dahulu selanjutnya kita coba dengan memencet tombol apapun di remote nya semua sama jadi bisa dimatikan dan dihidupkan dengan tombol-tombol yang ada di situ sebenarnya cara kerjanya sangat mudah ya mirip seperti saklar biasa cuma dari saklar yang menyalakan lampu itu kita ganti dengan sensor inframerah jadi saat inframerah dipancarkan ke penerima lampu akan menyalakan menyala dan mati nah kita coba selanjutnya nah ini saat dinyalakan ini saat dimatikan saya saya menggunakan lampu LED disitu untuk mengganti saja jadi sebenarnya pakai lampu PLN itu kita pasang di fitting lampu tapi terhubung saya nggak punya saya gunakan lampu LED aja di dalam ini indikator saat mati jadi relay akan mati atau tidak aktif sedangkan saat nyala relay akan nyala dan menyambungkan layaknya saklar menyalakan lampu yang dipasang di fittingan tersebut Oke ini penerima inframerah itu di dalam hitam-hitam saya ambil dari bekas televisi namanya IE receiver atau penerima inframerah dan di toko elektronik kayaknya banyak yang kuat hai 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 schamb tenangaf BUG BING Terima kasih telah menonton!